Intro Semua peratur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan kota Banjarmasin tidak lama lagi akan kembali masuk bekerja di kantor. Namun semua ASN tetap diminta mematuhi protokol kesehatan. Setiap ASN selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap pelayanan terhadap... Pas ke pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berakhir di kota Banjarmasin, wali kota Ibnusina meminta seluruh ASN di lingkup pemerintahannya kembali bekerja normal di kantor seperti biasanya. Namun saat semua ASN nanti kembali bekerja di kantor, semua diwajibkan harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Selain itu di semua kantor, SKPD juga harus tersedia fasilitas tempat cuci tangan untuk para ASN. Sementara untuk yang sakit, diminta tetap melakukan pekerjaan di rumah agar memberikan rasa aman terhadap ASN lainnya yang melakukan pekerjaan di kantor. Wali kota Banjarmasin Ibnusina mengatakan, para ASN diminta kembali masuk bekerja di kantor namun tetap mematuhi protokol kesehatan. 4RB, ASN kita sudah kembali normal untuk turun, tetapi tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jaga jarak, makanya saya kemarin kan melihat situasi di kantor, yang harus ada jarak, dikit jaraknya. Kemudian lagi yang kedua, wajib semua pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan, harus ada fasilitas itu. Yang kemudian, yang sakit diharapkan untuk tetap di rumah. Dia bisa walk from home, dia juga bisa bekerja di rumah. Kemudian lagi, yang datang dari luar harus segera mengisolasi diri di rumah. Kalau nanti yang perwali kemarin, sudah terbit ke Pak perwalinya? Perwalinya lagi digorok. Saya sudah ases ya, sebetulnya. Tinggal nanti mungkin akhir bulan mulai penerapannya. Ibnusina menambahkan, perwali terkait masuk kembalinya bekerja ASN di kantor, rencananya akan diterapkan pada awal bulan Juli mendatang. Setiap ASN selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap pelayanan terhadapnya. Mohamad Lutfidarlan Depudael melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimata Selatan.